Bola di udara berbahaya, masih ada bola hati-hati Masih ingat ke kalian di saat Timnas Indonesia U16 menang bat 2 atas Vietnam Pada langkah lanjutan grup A piala AFF U16 2018 Di Stadion Gelora Diltasi Doherjo pada hari Kamis 2 Agustus 2018 Vietnam unggul lebih dulu melalui Dinh Tantrung pada menit ke-6 Tantrung memanfaatkan kesalahan komang teguh Dan sukses menggetarkan gawang Indonesia lewat tendangan medatar Kesulitan membongkar lini pertahanan Vietnam Pelatih Timnas Indonesia U16 memutuskan untuk memasukkan Supriyadi pada menit ke-26 Dan menarik keluar Amanar Abdillah Hasilnya langsung terlihat dari pola permainan Timnas Indonesia Supriyadi berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-29 Lewat aksi individu gemilang Bagus kemudian sukses membawa Garuda Asia berbalik unggul 21 Lewat penalti pada menit ke-44 Pada menit ke-60 Bagus sukses membawa Indonesia unggul 31 Setelah meneruskan umpan silang Bagus Kava Vietnam berhasil mendapatkan penalti pada menit ke-72 Tantrung yang dipercaya menjadi eksekutor penalti Sukses memperkecil kedudukan 2-3 untuk Vietnam Timnas Indonesia U16 tetap tenang Meski Vietnam mampu mencetak gol ke-2 Tim Garuda Asia kemudian mematikan perlawanan Vietnam lewat gol Andre Octaviancia Saat injuri time babak kedua setelah menerima umpan terobosan Bagus Skor 4-2 untuk Timnas Indonesia U16 bertahan hingga laga usai Kemenangan itu membuat Indonesia semakin kuku di puncak klasemen grup A Dengan 9 poin Terima kasih telah menonton!